Para ilmuwan di Meksiko baru-baru ini telah menemukan gandum kuno dan varietas jagung yang memiliki sifat tahan panas dan kering. Para peneliti di Pusat Peningkatan Jagung dan Gandum Internasional di Elbatan kini mencoba untuk menyilangkan jenis ini untuk mengembangkan jenis baru. Jenis ini telah ada selama ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Tentu saja mereka telah mengalami perubahan iklim yang mungkin perbandingannya kecil dibandingkan dengan apa yang kita sedang antisipasi. yang akan terjadi dalam beberapa ratus atau ribu tahun berikutnya. Meksiko dianggap sebagai tempat kelahiran jagung yang merupakan makanan pokok mereka. Jenis asli berasal jauh sebelum penaklukan Spanyol dan masih bertahan. Tanaman baru juga mewarisi sifat-sifat dari biji lama, seperti akar panjang yang dapat menyedot air dan kapasitas lebih untuk menyimpan nutrisi dalam batangnya. Direktur Pusat Riset, Marion Bensinger, berkata ilmu harus dapat mengatasi peningkatan suhu. Perubahan iklim sungguh terjadi dan kita perlu memperhatikan bahwa pertanian tak dapat diubah dalam semalam. Jadi kita perlu melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam 10, 15, 20 tahun saat anak-anak kita telah dewasa dan kita perlu mulai berinvestasi dalam solusi untuk memastikan bahwa kita memiliki mereka dalam pertanian saat dibutuhkan. Menggunakan informasi yang ditemukan dalam biji kuno diharapkan akan menjadi salah satu cara demi menjamin pasokan makanan di masa depan.